Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu pada Kamis Pagi melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan kerja ini langsung diterima Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan, Ismail Fahmi dan Jajaran. Dalam kunjungan ini, Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu berkoordinasi terkait progres pengusulan nomor induk atau NIP3K lulusan tahun 2023. Provinsi Sumatera Selatan menerima 1.500 peserta P3K, terdiri dari 1.000 tenaga guru dan 500 tenaga kesehatan. Saat ini pengusulan NIP3K sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN tepat waktu. Progres penerbitan NIP3K juga sudah 80% dan targetnya Mei nanti SK akan diserahkan. Disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Edward Samsi, meski jumlahnya mencapai 1.500 peserta, pengusulan NIP3K berlangsung tepat waktu. Sedangkan di Provinsi Bengkulu dengan jumlah enam ratusan kota, pengusulan terlambat. Melalui kunjungan ini, Komisi 4 DPRD Provinsi berdiskusi agar pengusulan NIP3K bisa disampaikan tepat waktu, sehingga pada pelaksanaan seleksi di tahun 2024, Pemprov Bengkulu tidak lagi terhambat dalam mengusulkan NIP3K. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan Ismail Fahmi menyampaikan, kunjungan ini diharapkan bisa memberikan solusi terhadap pengusulan NIP3K. Seska Harliana, RBTV melaporkan. Selamat menikmati.